Selanjutnya lagi bareng gue, John. Nah kali ini kita bakal bahas tentang lab fotografi di Universitas Mustokou, bareng sama temen gue memang. Mau tau gimana keserana, ikutin terus vlog ini. Kita sekarang udah bersama dengan Pak Eko, Eko ini yang ada di lab fotografinya Mustokou. Apa kabar Pak? Pak, disini aku boleh nanya agak fasilitas yang ada di lab ini apa ya Pak? Fasilitas ini kebetulan kita ingin lagi bagian berpikiatan mahasiswa. Jadi ya, kita hanya bisa melihat sedikit ini aja. Kegiatan yang mahasiswa orang lukaan mesin itu apanya sih kegiatannya? Kegiatannya untuk sementara ini sih lumayan panit ya. Karena kita mempandungi mahasiswa itu untuk buat produksi. Nah, gue kayak nggak karena di produksi kecuk gue, Karena mereka disuruh mana. Terus dari itu, bikin tugas. Maka banyak dia, buat paper lah, buat majalah, buat toran, apa. Nah, sebenernya udah sentiasa dulu. Dan kita juga ada juga, kadangnya hasilnya itu dibuat pameran. Dan mereka juga meneikat bahwa, Kayaknya bahwa ini bareng-bareng kawasan ini. Maksudnya, hasil yang bareng ini bisa ditampilin nih buat pameran. Akhirnya belum makan lagi. Terus waktu gini, dilihat dari sini. Bantu lebih membantu ke mahasiswa atau ke tugas. Mau ditugas aja gitu Pak. Nah, selanjutnya itu, Keunggulan yang kita punya alat ini apa? Apa aja sih? Dari tamu-tamu saya ini? Sosot, teman-teman. Karena gini, Saya punya pecah gini. Kita nggak bisa bilang, Kita punya pecah gini. Kita berguruh di sini. Dan setiap tenaga laboran. Orangnya, Mereka mempunyai Sense atau Rasa Dari Apa yang dia mau ini, Ngare inginkan Untuk ke mahasiswani atau Untuk ke dosen. Jadi, Kita nggak bisa bilang bahwa Kita sih yang paling baik. Kita tidak. Lebih daripada mahasiswa itu misalnya. Nah, Sudah liat kan gimana, Sosot, Tadi, Barang-teman gue Memel Di lab di atas Mustafo. Nah, Untuk kalian yang Mendaftar, Jelas juga Tengke, Alkis Mustafo, Dan Kalau gitu, Sekarang gue John. Gue Memel. Kita pamit. Sampai jumpa di episode ini.